Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya nge-routing youtube ke ISP tertentu, atau bisa disebut juga poisi best routing untuk youtube. Sebelum kita melalui video ini, pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan loncengnya, karena subscribe youtube gratis dan biar kamu juga gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Pertama-tama saya akan membuat address list lokal dulu, dengan masuk ke menu IP, lalu firewall, disini saya akan masuk ke address list. address list lokal akan berisi network dari client dan network dari madam, jadi disini saya buka dulu IP address list untuk melihat networknya. yang pertama adalah 10.10.1.144, disini saya akan masukkan namenya lokal, dan isinya adalah network lokalnya, dari yang pertama. yaitu klik play, lalu ok, lalu yang lokal kedua adalah, yang lokal kedua adalah, addresses dari network modem ke satu, dan yang ketiga isinya adalah, network dari modem ketiga. oke sekarang kita lanjut ke bagian rownya, di bagian row ini saya akan mengumpulkan, IP address dari hostnya google video, dan jt.img, oke kita mulai aja yang pertama, di sini untuk change kita tidak perlu ubah apa-apa, lalu kita masuk ke tab advance, di tab advance ini, kita isi src address listnya itu dengan lokal, dan dst address listnya itu dengan lokal juga, lalu pada bagian kotak di pinggir ini, kita beri tanda seru, setelah itu kita masukkan, kontennya dengan, googlevideo.com, sekarang kita masuk ke tab action, dan pada bagian actionnya kita isi dengan, add to dst address list, lalu pada bagian address listnya kita isi dengan, misalkan youtube, setelah itu klik apply, jangan dulu di ok, kita balik lagi ke tab advance, di sini kita klik tombol copy, lalu di tab advance ini kita isi dengan, ytimg.com, saya geser di sini biar terlihat perbedaannya, saya itu klik apply, jadi perbedaannya itu terletak di kontennya saja ya, jika sudah jelas, kita okekan saja, sekarang kita akan membuat menggelnya, pada menggel ini pertama-tama, saya akan buat mark connection terlebih dahulu, jadi kita klik tombol tambah di sini, pada tab general kita tidak perlu melakukan perubahan apa-apa, lalu kita masuk ke tab advance, di tab advance ini teman-teman isi, src address listnya itu dengan, local, lalu masuk ke dst address list, diisi dengan youtube, nah di sini pada bagian kontennya teman-teman, isikan lagi, ytimg.com, lalu masuk ke tab action, dan actionnya dipilih dengan mark connection, di sini, di sini, new connection marknya, teman-teman bebas kasih nama apa, di sini saya akan kasih nama dengan, nama c-youtube, setelah itu klik apply, di sini kita jangan dulu di ok ya, kita balik lagi ke tab advance, lalu kita klik tombol copy, di tab advance ini, kontennya kita ganti dengan, googlevideo.com, jadi perbedaan untuk, menggel pertama dan kedua, hanya terletak pada, bagian kontennya saja, setelah itu kita klik apply, lalu di ok kan kedua-duanya, sekarang kita bikin menggel yang ketiga, kita klik tambah di sini, sekarang di sini kita masuk ke tab general dulu, pada tab general ini, kita isi connection mark dengan, youtube, lalu kita masuk ke tab action, dan bagian actionnya, kita isi dengan mark routing, setelah itu, new routing marknya kita isi dengan, r youtube, klik apply, lalu, ok, pada bagian menggel ini, kita sudah selesai, sekarang kita tinggal buat, untuk routingnya, untuk routingnya, kita masuk ke, ip, root, di bagian root ini, kita buat sebuah, rule baru, lalu, untuk gateway, teman-teman, bisa isikan dengan, gateway dari salah satu usb, misalkan di sini, saya akan arahkan, ke isb2, jadi, gatewaynya adalah, 192.168.2.1, setelah itu, cek gatewaynya, diisi dengan ping, dan, routing marknya, kita isi dengan, r youtube, setelah itu, di klik, tombol apply, lalu, kita, klik lagi, tombol copy, kita buat, failovernya, failovernya, di sini, saya, masukkan ke isb1, jadi, kita tinggal, rubah saja, di bagian gateway, dan, di bagian, di standnya, kita rubah menjadi dua, untuk failovernya, setelah itu, kita klik apply, lalu, ok, jadi, di sini, sudah terlihat, untuk, koneksi youtube, akan diarahkan, ke isb2, tapi, kalau, isb2 nya, sudah, atau, kalau isb2 nya, putus, atau, DC, koneksi youtube, akan otomatis, diarahkan, ke, isb1, ok, teman-teman, segitu saja, video saya, kali ini, semoga, teman-teman, suka, jangan lupa, untuk, di like, videonya, dan, subscribe juga, channel saya ini, biar saya, tambah semangat lagi, untuk, membuat tutorial, tutorial, lainnya, terima kasih, dan, sampai jumpa, di video selanjutnya, di video selanjutnya, di video selanjutnya, di video selanjutnya, teman-teman, Terima kasih.